Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Pembobol barang elektronik sekolah dibekuk polisi karena ia memajang foto-foto barang hasil curian untuk dijual di media sosial Halo selanjutnya pemirsa Anda menyaksikan Patroli bersama saya dan Imaulana Dari informasi yang pertama pemirsa diduga lepas dari pengawasan orang tua saat bermain hujan Anak balita di kampung Ciberem, kota Bogor, Coba Barat terseret arus selokan yang meluap di depan rumahnya Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Kita jeda-sendang pemirsa Patroli akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain Di antaranya adalah sejumlah praktik aborsi ilegal belakangan kembali marak dan diungkap aparat kepolisian Mulai dari kota Jakarta hingga di Kabupaten Bandung Simak selengkapnya di Patroli setelah jeda berikut ini Anda kembali menyaksikan Patroli Pemirsa diduga kerap melakukan pelecehan seksual di jalanan Seorang pria di Demak, Jawa Tengah dibekuk warga Tindakan asusilanya itu mengundang kemarahan massa Di tengah harga telur yang sedang mahal, dua orang pemuda di Maros, Sulawesi Selatan Nekat mencuri ratusan butir telur ayam di sebuah kiosk yang bernilai jutaan rupiah Informasi ini menutup jumpa kita di Patroli Sesaat lagi ada program fokus bersama Zulfi Karnagi Saya Dhani Maulana pamit, berikut informasinya untuk Anda Pencurian ini bukanlah yang pertama, melainkan sudah beberapa kali terjadi Akibatnya korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah Dan akan melaporkannya ke pihak kepolisian Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!